KPA Ya umir saat tujuh hari sudah PPKM darurat diberlakukan pemerintah Namun sayangnya perkembangan penanganan kasus aktif di Indonesia masih mencatatkan hasil tidak baik Satgas penanganan COVID-19 membeberkan data sejumlah provinsi mengalami peningkatan kasus yang tinggi Serta penurunan angka kesembuhan dan peningkatan angka kematian Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Adi Sasmito menjelaskan 34 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan persentase kasus aktif 9 provinsi mengalami kenaikan persentase jumlah kematian dan 29 provinsi mengalami penurunan persentase angka kesembuhan Wiku menegaskan angka tersebut menjadi kabar buruk bagi Indonesia Dirinya meminta pemerintah daerah memastikan penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan cepat Untuk mencegah meningkatnya kasus kematian Selain itu pasien isolasi mandiri juga harus mendapatkan pengawasan ketat Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap rumah sakit di daerah Dari 34 provinsi, sayangnya sebanyak 31 provinsi yang mengalami kenaikan persen kasus aktif 9 provinsi mengalami kenaikan persen kematian dan 29 provinsi mengalami penurunan persen kesembuhan Tentunya banyaknya provinsi yang mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik ini Perlu dijadikan refleksi oleh pemerintah daerah masing-masing Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam satu minggu terakhir Kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibanding kenaikan kesembuhan Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai skenario penanganan pandemi apabila situasi semakin memburuk Dengan meminta bantuan dari luar negeri Menkok Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah Singapura, Tiongkok, dan negara lainnya Gelombang kedua COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil banyak antisipasi Salah satunya ialah meminta bantuan dari negara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menegaskan angka COVID-19 yang terus naik dikhawatirkan membuat pemerintah kewalahan Jadinya mengaku telah berkomunikasi dengan negara lain untuk kemungkinan meminta bantuan Luhut yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali Minta akan telah berkomunikasi dengan pemerintah Singapura, Tiongkok, dan negara lainnya Untuk penanganan COVID-19 yang lebih masif lagi Skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi rumah sakit Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura Kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan Nah kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM Darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam Di sisi lain pemerintah terus melakukan perbaikan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali Target pemerintah penurunan mobilitas masyarakat harus turun minimal 30% Untuk bisa menurunkan kasus aktif COVID-19 Selain itu untuk bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19 varian Delta Juga dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 50% Dari Jakarta, Rizka Ayu, Adik Sejir Pemerintah telah melakukan pembayaran klaim rumah sakit untuk layanan kepada pasien terinfeksi COVID-19 Dengan total pembayaran sebesar 17,2 triliun rupiah Jumlah tersebut mencakup layanan yang diberikan sejak Maret 2020 hingga Mei 2021 Pemerintah telah membayar biaya perawatan rumah sakit untuk pasien COVID-19 Sebesar 17,18 triliun rupiah Angkat tersebut terdiri dari pembayaran untuk pelayanan tahun 2020 dan tahun 2021 Dimana rumah sakit swasta mendapatkan pembayaran klaim paling besar Yang di sebesar 9,6 triliun rupiah Sebab jumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada penderita COVID-19 Mencapai 803 unit Selain itu pemerintah juga telah membayar klaim 415 rumah sakit daerah Dan 58 rumah sakit TNI Serta rumah sakit BUMN yang dijadikan tempat penanganan pasien COVID-19 Sementara jika dilihat berdasarkan waktu layanan Pembayaran klaim rumah sakit untuk layanan sepanjang tahun 2020 Tercatat sebesar 6,6 triliun rupiah Sedangkan untuk pembayaran 5 bulan pertama tahun 2021 Jauh lebih besar yang di sebesar 10,6 triliun rupiah Sampai saat ini kita sudah melakukan pembayaran sebesar 17,183658776,432T Untuk pelayanan COVID-19 di tahun 2021 Jumlah yang kami keluarkan yang kami sudah transferkan ke rumah sakit untuk tahun 2020 Itu berjumlah 6,623T Ini yang kami transfer di tahun 2021 Di sisi lain Kementerian Kesehatan memastikan pembayaran klaim akan terus dilakukan selama pandemi ini Hingga saat ini masih terdapat tunggakan pembayaran untuk pelayanan tahun 2020 Hal ini terjadi lantaran rumah sakit yang baru mengajukan klaim pada tahun 2021 Perusahaan listrik negara menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk keandalan listrik di sejumlah rumah sakit yang menangani COVID-19 Salah satunya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur Perusahaan listrik negara atau PLN menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk keandalan listrik di sejumlah rumah sakit yang menangani COVID-19 PLN unit induk distribusi Jakarta Raya berkoordinasi dengan pihak Asrama Haji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PT Wijaya Karya dan Pertamedika Sebagai pelaksana penyiapan gedung Asrama Haji sebagai RS Darurat COVID-19 General Manager PLN unit induk distribusi Jakarta Raya Dodi B Pangaribuan Menyebutkan total daya listrik yang dibutuhkan mencapai 1,28 juta volt ampere Adapun listrik yang disuplai berlapis dilengkapi dengan pasokan cadangan Apabila terjadi gangguan pada suplai utama, maka listrik akan dipindahkan ke suplai cadangan Bahkan Dodi memastikan memberikan backup UPS dengan total daya 700 ribu volt ampere Sementara itu Direktur Bina Penataan Pembangunan Kementerian PUPR Bobi Ali Azari Menyatakan, RSD COVID-19 Asrama Haji akan dilengkapi dengan high care unit Yang membutuhkan listrik besar Sehingga pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan PLN Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pendirian RS Darurat COVID-19 di Asrama Haji Pondokede, Jakarta Rumah sakit ini nantinya bisa menampung hingga seribu orang pasien Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel Pemirsa, Bank Indonesia menaikkan batas tarik tunai ATM menjadi 20 juta per hari Informasinya usai pariwara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!